Jalannya kenapa begini? Amat gitu ya kan Tapi percayalah, oh enggak ya, Mbak Anin enggak, Mbak Anin tidak masuk dalam itu Oke, terima kasih Mbak Anin Tapi percayalah teman-teman pada umumnya biasanya enggak begitu Cuma karena ada perbaikan gorong-gorong aja gitu ya Tapi yang jelas, saya Grace Mawahid Ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah join hari ini Dan hari ini kita punya 30 orang yang bersama-sama mau belajar bersama dengan kita Keren banget, energinya luar biasa hari ini ya Dan selain itu, karena ini adalah kelas kolaborasi kita yang kedua Antara Wipro Communication dengan Sinergi Bicara Kalau di kelas kolaborasi yang pertama, saya udah ngoceh banyak banget ya seharian ya Yang dulu kala itu, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum join waktu itu Dan di kali ini teman-teman Ada satu orang yang udah enggak asing lagi Kita udah kenal banget sama beliaunya Nyempil di pojokan sana kan si Doi ya kan Dan udah siap untuk berbagi Kasih ilmu yang dia punya Kasih semua tips-tips, kasih semua trik-trik Bagaimana cara memenangkan hati audiens teman-teman Ada nih yang nanya sama saya Mbak Gris, ini apakah kelas khusus untuk MC? Entahkah mungkin karena berpikir saya dan Mbak Putri adalah soal... Brian Bukan Brian? Bukan Bukan Brian? Kamu dari BPSM Jawa juga ya? Thank you Tepuk tangan dulu aplaus Boleh lanjut? Mas, kamu enggak salah? Udah nyala? Ah sudah, cakep Selamat pagi semuanya Saya perkenalkan, saya Adik Chandra Saya kesehariannya sebagai marketing di salah satu perusahaan BUMN Itu saja Nggak usah pengen sebut BUMN-nya apa? Tidak usah Tidak usah, baik Karena kita bisa berjejaring di sini ya Antara BUMN ataupun BUMN dengan instansi lain Kita bersinergi ya Sinergi bicara Terima kasih Pak Ilan Akrab, Mas Ade, Mas Chandra Ade aja Mas Ade aja Terima kasih Mas Ade, aplaus untuk Mas Ade Sambil belajar mengingat nih Ibnu, Brian, Ade, lanjut Selamat pagi semuanya Saya Arsi Kamelia Biasa dipanggil Arsi Saya siswa SMA kelas 10 Terima kasih Wow, nggak mau sebut sekolahnya di mana? Di Malang SMA 8 Malang Wow Pasti fans berat Mbak Grace Bela-belain ke Surabaya ikut kelas Asi, terima kasih Kali pertama nih ada teman SMA join Queen, kamu punya saingan Aduh, suka banget deh term ini Punya teman muda ya Oke, teman sekolah Lanjut Selamat pagi teman-teman Perkenalkan nama saya Januarita Biasa dipanggil Rita Dari Inspektorat Kabupaten Jombang Wow Rita atau Ita? Rita Rita Januarita Iya, Januarita Dari mana Kabupaten Jombang instansinya? Inspektorat Kabupaten Jombang Inspektorat Kabupaten Jombang Sehari-hari harus bertemu dengan publik Di Inspektorat Kabupaten Jombang? Iya, sama Auditi gitu Biasanya Sama apa Kalau yang mau di Buat di Auditi Sip Terima kasih Mbak Rita Terima kasih Ketemunya tim Audit Aku aja yang denger udah deg-degan ya Silahkan berdiri Applaus dulu buat Mbak Rita Silahkan Selamat pagi Nama saya Nuria Rizka Biasa dipanggil Rizka Saya sehari-hari sebagai staff umum dan personalia Saya berasal dari PT AB Jatim BUMD PT AB Jatim PT Air Bersih Jawa Timur Air Bersih Jawa Timur Panggilan akrabnya Mbak Rizka Rizka Mbak Rizka terima kasih sudah hadir hari ini Sama-sama saya juga Terima kasih sudah mendapatkan undangan ini Kita berikan tepuk tangan buat Mbak Rizka Thank you Thank you Mbak Rizka Silahkan Selamat pagi Nama perkenalkan Nama saya Dian Saya tinggal di Bliter Saya Ibu Rumah Tangga Bliter Mbak Dian Dian Mbak Dian 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 D-I-A-N D-I-A-N Dapat informasi acara ini dari akun Instagram Wipro Ada bisik-bisik dari tetangga aja sebelah Oh terima kasih tetangga yang bisikin Anda menyesatkan warga Bliter disini hari ini Makasih Mbak Dian Baik selamat pagi Perkenalkan Nama saya Indah Swandewi Bisa dipanggil Indah Saya seorang guru bahasa Inggris freelance Tinggal saat ini di Sidoarjo Tinggal kenal buat semuanya ya Salam kenal juga Aku boleh denger kalau Perkenalan dalam bahasa Inggris Aku ingin denger Oke well Good morning everyone It's a pleasure for me to be here today And then My name is Indah Swandewi You can call me Indah I'm from Sidoarjo And then it's quite nice to see you everyone Thank you And quite nice to see you too Thank you Mbak Indah Lanjut Silahkan Halo semuanya Selamat pagi Saya Aisyah Surya Dewi Dari PT Air Bersih Jatin Oke pasti tersesat juga ya Sama kayak temen yang disebelah kan Baik terima kasih Terima kasih Panggilannya Aisyah Aisyah Terima kasih Mbak Aisyah Sudah memperkenalkan diri Hai Ucup Halo Selamat pagi semuanya Salam kenal Selamat pagi juga untuk Mbak Putri Perkenalkan semuanya Saya Yusuf Dari Surabaya Untuk profesi saya saat ini Sebagai Master of Ceremony Kemudian saya juga Owner dari salah satu wedding organizer di Surabaya Disebutin gak apa-apa Siapa tau yang ada rencana nikah setelah ini Iring Manten Wedding Planner and Organizer Iring Manten Tentu aktivitas saya sehari-hari Selain memadu acara Itu mengorganisir dari Perencanaan Persiapan Hingga pelaksanaan Dari klien-klien saya Terima kasih Plus MC Jadi bonusnya banyak Bapak Ibu Terima kasih Yusuf Aku panggil Ucup ya Thank you Lanjut Tepuk tangan dulu boleh Buat Yusuf Selamat pagi Nama saya Nisa Saya dari BPSDM sini Seperti Mas Briyan Saya tugasnya sebagai Bantu tugas protokol Terima kasih Terima kasih juga Panggilan akrabnya maaf Nisa Mbak Nisa Mbak Nisa 30 nama dalam satu hari Ingat-ingat-ingat Challenge Challenge Selamat pagi Nama saya Devi Fitri Ari Sandi Biasa dipanggil Devi Saya disini sebagai staff BPSDM Jatim Di bagian TU Panggilan akrab Febi atau Pepi maaf Devi Salah semua aku Aku mendekat dulu Siapa? Devi 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 Nah itu dia Cantik namanya Terima kasih Terima kasih Mbak Devi Boleh dikasihkan ke tetangga di seberangnya Applause dulu buat Mbak Devi Selamat pagi Salam kenal Saya Katarina Biasa dipanggilnya Arin Mbak Dari Tulungagung Saya sekarang bekerja Sebagai staff layanan Di DBMP TSP Tulungagung Terima kasih Tulungagung Merinding aku Jauh-jauh banget Thank you Mbak Rin Sudah berkenan hadir Selamat pagi semua Perkenalkan saya Nindi Rara Sraesti Bisa dipanggil Nindi Saya saat ini adalah staff Tata Usaha BPSDM Provinsi Jawa Timur Terima kasih Mbak Nindi Tepuk tangan dulu buat Mbak Nindi Bikin acara di BPSDM itu seneng ya Semua timnya suruh ikut kelas Mbak Gres besok kita kolaborasi disini lagi Mbak 10 peserta BPSDM menyusul Silahkan Terima kasih Mbak Nindi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Salam kenal Nama saya Ima Saya sekarang adalah staff Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Kesibukan saya Saya di bagian seksi pelayanan Jadi sehari-hari kita mengawal pelayanan kesehatan di Puskesmas di seluruh Jawa Timur Terima kasih Kerjaannya keliling Jawa Timur Betul Dan itu gratis kelilingnya Dibayarin Karena untuk memberikan pelayanan betul Bonusnya itu Mbak Gresri Bonusnya jalan-jalan Mbak Ima terima kasih sudah hadir hari ini Terima kasih Gak usah marah Mbak Aku baik-baik saja Oke terima kasih Selamat pagi semuanya Salam kenal Nama saya Ika Saya dari Kabupaten Malang Kesibukan saya sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga Terima kasih Sebentar tolong bagian terakhir Benar Ibu Rumah Tangga Benar Ibu Rumah Tangga yang ngurus dede-dede ya Iya Gak apa-apa Mbak diceritain aktivitas sampingannya di kampus Ya udah itu aja cukup Terima kasih Mbak Ika dari Malang Yang Malang banyak juga ya hari ini ya Lanjut Tepuk tangan dulu buat Mbak Ika Thank you Mbak Ika Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Selamat pagi semuanya Nama saya Denny Evita Nurahmawati Panggilnya Boleh Denny Boleh Evita Saya dari Malang Kesibukan sehari-harinya Sebagai Ibu Rumah Tangga Sama seperti Mbak Ika Sampingannya mengajar Bahasa Inggris di UIN Malang Oh wow Harus seberangan gitu duduknya Sudah pernah bertemu sebelumnya? Belum Tidak saling kenal Selain ini bisa kolaborasi bikin kelas Cabang mana Boleh Boleh Aku pengen denger dong perkenalan dalam Bahasa Inggris Oke Well good morning everyone Morning How are you this morning? Very good It's very lovely day And I hope that today I can learn many new things from this class This public speaking class And my name is Denny Evita Nurahmawati I hope that you enjoy the class Thank you Thank you Miss Denny Lumayan lah ntar kalau butuh-butuh les Udah dapet dua guru Alhamdulillah ya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang paling muda selain queen di ruangan ini TK Di SD aku TK Oke Perkenalkan nama saya Ibu-ibu banget Bu Ica Aktivitas sehari-hari sebagai seorang pengacara Pengangguran banyak acara Dan saya dari Jember Hai Jember Loh Mbak Ica gak mau bilang kalau ngajar nyanyi juga Itu tadi kan Pengangguran banyak acara Kan biar teman-teman tahu Kalau butuh les-les Inggris udah tahu harus kemana Les musik atau nyanyi udah tahu harus kemana Kita kan disini berjejaring Ah gitu ya Oke baik Gak usah dia malu Eh nyanyi sedikit dong Nyanyi sedikit Sedikit Nggak nanti aku ini ada jatahnya Mbak Ica sedikit Sedikit aja nyanyi Hiburan pagi ini ya Bunda nyanyi dong bunda Saya Indonesia banget ya Boleh-boleh Indonesia Tadah Air Beta Busaka Abadinan Jaya Cukup Bagus banget Yes Enaknya jadi fasilitator di depan Itu bisa nodong Tapi yang duduk Jangan nodong balik Silahkan Makasih Mbak Ica Selamat pagi semuanya Salam kenal Saya Eunika Giovanni Biasa dipanggil Fanny Saya asli Dari Jember Kemudian merantau di Surabaya Pekerjaan saya sebagai marketing Terima kasih Saat ini marketing dimana? Startup atau? Saat ini marketing Salah satu startup Baru di Surabaya Siap Terima kasih Mbak Fanny Thank you Padahal boleh diceritain startupnya apa Siapa tau Ntar kita butuh kolaborasi ya Tepuk tangan dulu buat Mbak Fanny Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Perkenalkan Saya Eva Saya bekerja di Menjadi salah satu startup Di Bang Jatim Tepatnya di Bojonegoro Asal saya itu sebenarnya dari Lombok Kemudian dapet jodoh orang Bojonegoro Mungkin itu ya Salam kenal semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Makasih Mbak Eva Tepuk tangan dulu Yang tinggal di Bojonegoro Atau lagi melintas Bisa mampir ke Mbak Eva Thank you Mbak Eva Halo selamat pagi semuanya Perkenalkan Saya Welina Robinson Saya dari Sidoarjo Saat ini saya mahasiswa di Universitas Brawijaya Malang Terima kasih Panggilannya Wina Panggilannya Welina Welina Jurusan apa maaf kuliahnya Jurusan administrasi bisnis Administrasi bisnis Brawijaya Malang Salam kenal Halo salam kenal semuanya Terima kasih Selamat pagi Selamat pagi perkenalkan Saya Muhammad Hirlong Biasa dipanggil Eric Saya berasal Biasa dipanggil apa? Eric Eric Saya berasal dari Gersik Sekarang saya menjadi mahasiswa Di Universitas Brawijaya Seperti Welina Tapi kalian saling kenal Berangkat bareng atau gimana? Rumahnya Gersik Satunya Sidoarjo Kuliahnya di Brawijaya Jurusannya? Sama Administrasi bisnis Oh kalian pasangan Enggak Sebentar sebentar Yang tahu tentang kelas ini pertama kali Welina atau Eric? Welina Eric diajakin atau pengen ikut? Baik terjawab Karena apa? Diajakin atau pengen ikut? Dari Bu Grace Oh dipaksa Bu Grace Oh iya 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 Dipahami Bu Grace ini luar biasa Bagus Bu Tolong diteruskan Bu Paksaannya Bu Tapi gak apa-apa loh Kalau kalian pasangan Kita kan gak pernah tahu Jururuh kita dimana kan? Cie Soalnya kalau duduk sebelah ini Kan berarti gak pengen jauh Oke oke Dilanjutin dulu ya Nanti urusan mereka berdua Saya gak ikut-ikut Dimarin dosennya ntar Terima kasih Eric Applause buat Eric Permisi Berkenan Halo selamat pagi semua Nama saya Nama saya Dino Vika Saya biasa dipanggil Vika Kegiatan saya sehari-hari Adalah bekerja di sebuah perusahaan Yang bergerak di bidang event organizer Namanya PT. Debindo Mitratama Salam kenal Iring mantan Debindo Mitratama Ini udah yang Mbak Vika thank you ya For coming today Terima kasih Tepuk tangan buat Mbak Vika Perlu kenalan gak sih Perlu dong Halo teman-teman Eh Teman-teman Teman-teman Jangan dipanggil kakak-kak Teman-teman 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 Kelas 6 SMP SMA Kuliah Ini gak ada yang Kelas 5 Halo semuanya Halo semuanya Perkenalkan Nama saya Queen Risma Biasa dipanggil Queen Kegiatan sehari-hari Sekolah Ya gitu-gitu aja Halo teman-teman Boleh gak aku tantang Nyanyi sedikit Boleh ya Nyanyi sedikit ya Kakak Queen nyanyi doang Sedikit kakak Queen Apa ya BTW Beliau ini Kakak Queen ini Pemenang lomba dongeng nasional Nyanyi plus dongeng sedikit Bisa gak kita tantang ya Nyanyi plus dongeng sedikit aja Kelasnya belum mulai Ini sudah dimulai Sejak perkenalan Sudah dimulai Queen Aduh Apa ya Ada yang mau ngasih ide Ada tantangan gak Tantangan Dongeng tentang apa Atau lagu tentang apa Boleh request Boleh request Nah nyanyinya si kancil Sama dongengnya si kancil Jadi jadi satu aja Habis nyanyi terus ngedongeng Kancil Tentang kancil Aku gak tau lagunya Beda kelas Ini inspirasi Queen bebas Queen bebas menentukan Bebas Ini gak apa nih ceritanya Cerita anak-anak Bebas Bebas kan disini Anak-anak semua Permisi Permisi Bunda Ica Saya masih anak-anak Lalalala Disini senang Disana senang Dimana-mana hatiku senang Disini senang Disana senang Dimana-mana hatiku senang Suatu hari Suatu hari Ada seekor tikus kecil Bernama Cici Cici sedang berjalan-jalan Tiba-tiba Tidak Ternyata teman-teman Cici menginjak Ekor si singa Singa sedang tidur Dengan lelap Siapa yang berani Membangunkanku Kau tikus kecil Berani-beraninya Kau membangunkanku Maafkan aku Pak singa Aku tidak selaja Lepaskanlah aku Aku Sudah kelaparan Aku mau memakan Tapi Badanmu Kenapa sangatlah Kecil kurus Seperti ini Lepaskanlah aku Pastinya Aku berjanji Aku tidak akan Pernah mengganggu mu lagi Maafkan aku Janji Boleh tepuk tangan dulu Tolong itu di skip Dilanjutin di konten Youtubenya Queen Risma Jadi biar semuanya Pada kebo Kelanjutan ceritanya Ya teman-teman Yang hari ini nonton Live IG Live Youtube Tepuk tangan dulu Buat Queen Makasih Makasih Queen Aku kuatir Kelas ini Sampai sore Kita keenakan nonton Terus aku gaji buta Kan Keren banget Keren banget Gak salah jadi juara nasional Lomba Mendongeng Yeay Mbak Nintia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Saya Nintia Saya dari Surabaya Timur Biar agak jauhan Jauh banget Timur ke barat Jauh banget Kalau yang jombang Jombor Telung Agung Deket Semua deket Deket semuanya Saya seorang ibu berkarya Tugas ututnya ibu Yang lainnya Kayak Bu Icai Apa aja dikerjain Ibu berkarya Saya berterima kasih Sama Kak Putri Dan Mbak Grace Karena kelas ini Saya kemarin juga Diminta mengajar Untuk public speaking Jadi disini Saya mau nambah ilmu lagi Buat bisa di sharing Ke yang lain Keren banget Nambah ilmu lagi kan ya Terima kasih Terima kasih Begitu sekian dari saya Saya dari Surabaya Kan ya dari Surabaya Timur Dan panggilannya Mbak Anin Atau Mbak Nintia Semuanya boleh Anin atau Nintia boleh Anintia Mbak Nintia Ada yang manggil Anin Ada yang menintia Terserah aja Pokoknya gak Di luar itu ya kan Betul Jadi gak noleh kan Tapi BTW Salah satu Alasan kenapa Dia menyebut dirinya Ibu berkarya Selain dia mengajar Sering dia udah jadinya narasumber Beliau juga pembaca Kartu tarot Jadi nanti di sesi istirahat Kalau beliau baca tarot Boleh ya Dimanfaatkan ya Terawang-terawangnya ya Karena mau belajar Jadi gak bawa Sengaja gak bawa ya Soalnya kelasnya Kan nanti terpisah Hitungannya per sesi Beda-beda Ada harganya Ya siap-siap Dipahami mbak Dipahami Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mbak Nin Silahkan Rasidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh berbalik Perkenalkan Nama saya Eynur Saya dari Waru Tetangganya Mbak Putri Terus Oh tentu saja Aku paksa dia Biar peserta kelihatan banyak Ikut-ikut gitu Bener Bunda Ica Aktivitas sehari-hari Mahasiswa Universitas Terbuka Surabaya Jurusan PGS di bidang ilmu Terima kasih Ini calon guru matematika nih Terima kasih Eynur Aku mau minta praktek Ngitung kan gak enak ya Nanti kelasnya jadi kelas Aljabar Terima kasih Oh harus gitu loh Harus gitu Tes-tes Mik Sebenernya buat ngurangin grogi aja sih Dari tadi lihat yang Dari sana sampai situ kan Keren-keren ya Apalah saya Saya cuma ibu rumah tangga biasa Yang Enggak serius Serius Dari salah satu temen saya Yang suaminya juga sama seperti saya Mbak Ika Wicaksana Yang suaminya juga sama seperti saya Oh iya Sama tugasnya seperti saya Saya mau konfirmasi Terima kasih video koreksi Jadi suaminya sama kayak suami saya Langsungnya gitu Terus Profesinya Yang profesi suaminya sama seperti saya Kamu beda Salam buat mbak Gris ya Salam kayak mbak Gris Ternyata saya baru tau juga Dapet salam dari mbak Ika Wicaksana Hidup 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 Ibu Yala Jadi gitu Nama saya Yuris Insaniaka Sabrina Panggalannya Yuris Sabrina Aduh nredek mbak Aku mbak Sumpah Gak apa Justru nredeki kuapi mbak Oh iya Terus Kegiatan saya sehari-hari Kadang ajar Kadang Giat Yala Kadang Ada job MC yang MC Ada job VO yang VO Pokoknya serabutan saya kerjakan Intinya Semua yang halal dan cuan Diterima Yang pasti halal dan cuan-cuan-cuan Sekian dari saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih mbak Yuris Seplos buat mbak Yuris Halo mbak Halo Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Salam kenal Saya kebetulan mbak Putri Bener-bener newbie banget disini ya Jadi sebenarnya nervous juga Tapi ya Senang ketemu teman-teman baru Ketemu banyak orang-orang luar biasa pada pagi hari ini Perkenalkan nama saya E.Rizki Wulandari E nya itu adalah nama turunan dari keluarga Panggilan sehari-hari boleh dipanggil Kiki Kiki Saya sehari-hari sebenarnya ibu rumah tangga Ngurus anak Tapi saya juga sebagai dosen Dan mahasiswa juga sekaligus Wow Bingung ya Wow Yang mahasiswa ya dosen gitu ya Wow Dan Alhamdulillah sekarang saya lagi dipercaya sama Program dari Kominfo Literasi Digital Untuk mengisi sebagai narasumber nasional Wow Terima kasih Pasti sih berkreasi Bener gak Pak? Betul Mbak Ijin bertanya Ya Kampus mana? Nah kampusnya kebetulan kampusnya dari daerahnya Mbak Eva Tadi di Lombok Serius? Lombok Timur Institut Agama Islam Hanzan Wadi Nadatul Waton Kalau Lombok Timur ya Kalau gak tau kalau Mbak Eva dimananya? Lombok Barat Asli Lombok juga Nusa Tenggara? Nah ini agak seru lagi nih Saya tuh aslinya Kalimantan Tinggalnya di Surabaya karena ikut suami Tapi ngajarnya di Lombok Kemana-mana coba kan? Luar biasa Kira-kira begitu Mbak Putri Terima kasih banyak Mbak Kiki Plus buat Mbak Kiki Thank you Mbak Kiki untuk perkenalan yang manis Selamat pagi teman-teman Pagi Perkenalkan nama saya Nur Mutiara Lintang Sari Tapi kalau teman-teman sayang sama aku Boleh dipanggil ajeng karena Jauh banget Nur Mutiara Lintang Sari Kalau teman-teman sayang panggil ajeng Silahkan dilanjut Kalau aku dipanggil Lintang jadi anaknya Mbak Putri Oh iya iya bener Anak saya nama yang itu Mbak Ibu Udah besok-besok panggil Bu Ajeng aja deh Last but not least Aku sih secara personal tidak merasa butuh mengenalnya ya Karena kami punya sejarah yang sangat panjang sekali Tapi izinkan dia memperkenalkan diri di hadapan teman-teman sekalian Dede aku soalnya Silahkan Dan minta ikut kelas aku gak habis pikir Silahkan Bu Silahkan Terima kasih Mbak Putri Last but not least Ini tuh emang bener banget Kalau misalnya dulu pas waktu ikut kelasnya Mbak Putri Selalu khawatir kalau misalnya duduknya paling ujung Bisa jadi yang pertama atau bisa jadi yang terakhir Dan ternyata yang terakhir Itu sujud syukur Karena oh bisa tau nih Ini kayak gini Oh berarti aku nanti harus kayak gini Harus tau strateginya harus seperti apa Dan selamat pagi semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Ardina Handoyo Biasa di Bangil Ardina Dan saat ini saya sedang belajar menekuni bidang markom Di salah satu retail baby shop Surabaya Buat para ibu-ibu Atau para kakak-kakak Jiwa markom bergejolak Boleh di mention ibu Lokasinya dimana silahkan ibu Kalau misalkan udah sering mendengar Atau biasa beli di Willow Baby Shop Nah saya ada di dalamnya situ Nah buat para bunda-bunda yang pengen banget Dapetin vouchernya gimana sih Aku pengen belanja Atau enggak buat yang seumuran Kita enggak jauh beda dari 20 20 something Ya 20 something Buat beli kado temennya yang lahiran Atau buat new moms juga Silahkan menghubungi instagramnya Willow Baby Shop Luar biasa ibu Ini kalau saya kasih slot nanti di bawah This event is fully supported by At Willow Baby Shop Silahkan bu 5 detik lagi Waktu untuk presentasi Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Udah itu aja Nanti kalau misalkan butuh apa-apa Mention aja di Willow Baby Shop Tetap jualan sih Bagus Tolong Pak Andres Pak Andres melihat tayangan ini ya Pak Beneran ikut les hari ini Pak Ikut kelas public speaking Oke kita berikan tepuk tangan dulu Sebuat semuanya Terima kasih Ada yang tahu enggak alasan Kenapa aku pengen aja Kenalan satu-satu dulu Biar sayang Tentu Nomor satu Ada lagi yang bisa prediksi Yes Aynur Yes betul Supaya teman-teman saling kenal Tapi sebagai pembicara Aku punya kepentingan Aku pengen tahu Dengan siapa aku sedang berbicara Biar aku bisa ngukur nih Aku harus sharing Dari aspek mana sampai mana Biar enggak terlalu jauh Tapi juga biar enggak kurang gitu Jadi mulai dari yang SD SMP SMA Professional muda Professional senior Saya tidak menyebut lawan kata muda Karena itu sensitif Professional senior Dan inilah alasan kenapa Ketika teman-teman datang ke suatu tempat Diminta untuk berbicara Teman-teman sudah mengenali Ruangannya seperti apa Merasa nyaman berada di situ Berdiri di situ Mengetahui dengan siapa Sedang berbicara Sudah tahu apa yang mau diomongin Kira-kira Bakal mudah enggak Sharing atau ceritanya Bakal mudah Betul ya Dibandingkan dengan Teman-teman baru datang Last minute Acara mulai Halo selamat pagi Mohon maaf saya terlambat Oke kita mulai kelas hari ini Itu hal yang sederhana Simple Sepele Tapi bisa memberikan Impact yang berbeda Betul Itulah kenapa Siapapun Anda Apapun latar belakang Profesi Aktivitas Kegiatan yang sedang Anda tekuni Nomor satu Upayakan untuk datang lebih awal Supaya Anda tahu Dimana Anda harus berbicara Anda dengar Paling tidak Walaupun tidak mengenal Satu persatu Anda dengar dari panitia Dengan siapa Anda akan berbicara Dan Anda tahu Kepentingan mereka ada di situ Untuk apa Saya mau tanya dulu nih Bicara soal kepentingan Yang hadir karena Keinginan pribadi Boleh angkat tangan Sambil tutup mata Sambil tutup mata Ibu bapak Sambil tutup mata Yang hadir karena Keinginan pribadi Boleh dikembalikan Ya Yang hadir karena Diminta Ditunjuk Dan dibayari Boleh angkat tangan Sambil tutup mata Baik Ya aku tahu Kau yang dibayarin mama Tapi Tapi gak perlu Ngerasa bersalah gitu Ini akan Membuat Saya merasa Saya harus ngukur nih Yang datang Karena keinginan pribadi Kan sudah punya ekspektasi ya Oke aku hadir disini Aku pengen Menggali sangat banyak Tentang public speaking Tentang strategi Memenangkan hati audiens Tapi buat yang datang Karena ditunjuk Diminta Atau bahkan dipaksa Itu aku harus kasih effort Yang lebih besar Kenapa? Jangan sampai mereka Merasa kehadirannya disini Sia-sia Udah dipaksa Dibalain Duduk Berdiri Duduk lagi Berdiri lagi Makan Duduk lagi Berdiri lagi Duduk lagi Pulang Adalah hal yang Kerjaanku sehari-hari Mendapat kepercayaan Mendapat kepercayaan Dari teman-teman yang hadir Untuk menjadi Fasilitator public speaking Atau Fasilitator komunikasi Satu kehormatan Buat aku bisa ada disini Mengenal teman-teman Salam kenal Salam hormat Dan Apa yang akan aku bagikan hari ini Akan aku sajikan Tepat setelah Aku kasih Quiz Buat teman-teman Are you ready guys? Begitu aku bilang quiz Dia langsung geser Aduh apes Ini apes Oke Teman-teman sudah pegang Alas Disitu Ada kertas Dan ada bolpen Yang tadi kami siapkan Saya minta tolong Kertasnya Disobek sedikit aja Gak usah banyak-banyak Kurang lebih segini Gak usah rapi-rapi Karena ini bukan kelas origami Atau kelas Menggunting ya Kurang lebih segini Lalu kemudian aku minta tolong Tuliskan Dua kata Yang Tidak saling berkaitan Sama sekali Dua kata Bebas Acap Siapapun boleh menulis Dua kata Kata pertama Di baris pertama Kata kedua Di baris terakhir Kata pertama Di baris pertama Kata kedua Di baris kedua Jadi dua kata yang berbeda Kata Bukan kalimat ya Kata Acak Dua kata ini Tidak saling berkaitan Tolong dituliskan Apabila sudah Terima kasih untuk inisiatif Dilipat Saya akan beri contoh Cara melipat dengan baik Dan benar Barangkali Anda lupa Satu lembar kertas Lipat sekali Lipat dua kali Oke Apabila sudah Tolong diberikan kepada saya Dengan ikhlas Tanpa beban Oke Supaya apabila Anda ingin membantu saya Anda boleh menitipkan kepada tetangga di depan Anda Untuk memberikan kepada saya Melalui yang ada di barisan paling depan Karena Anda semua baik Terima kasih Oke Boleh saya terima Alhamdulillah Fauzi bekerja Terima kasih Inilah enaknya Kalau punya dedek ya Yang inisiatifnya sangat tinggi Kakaknya belum minta Dedeknya sudah hadir Oke Ada yang belum? Apakah sudah semua? Sudah Kita tidak punya atopia atau apa gitu ya Diaduk-aduk dulu Fauzi Lalu diberikan lagi kepada mereka Didistribusikan Bebas satu per satu Semua ambil satu-satu Jangan dibuka dulu Aduh apalagi aku Apabila Anda mendapatkan milik Anda sendiri Jangan salahkan diri Anda Itu salah Fauzi Bebas Dipegang dulu Jangan dibuka Jadi mereka itu ada masa lalu yang belum selesai Bapak Ibu Jadi mohon maaf ya Alasan kenapa Ajeng selalu ikut kelas saya Karena Ajeng tahu akan ada Fauzi disitu Dan dia punya ekspektasi tinggi Ekspektasi tinggi untuk menolak kembali Kan yang nembak dia Yang ditolak dia kan Yang nembak dia Yang ditolak dia kan Dan saling nolak Jangan dibuka dulu Mohon diterima Manteng banget lho Mbak Vika Begitu dibilang Jangan dibuka dulu Mohon diterima Dia langsung pose Cantik banget Suka liatnya Silahkan bergeser By the way Saya mau memastikan ke tim Menara 10 Studio Mas Agung Kita hari ini live ya Live IG di akun Instagram At Grace Mamahit Betul? Untuk Youtube streamingnya Live di Rizky Aniputri Jadi dengan segala hormat Kami perlu informasikan Bapak dan Ibu Teman-teman Bahwa hari ini yang melihat Anda Bukan hanya semua yang ada di ruangan ini Tapi seluruh dunia yang sedang hilaf Menyaksikan tayangan streaming hari ini Bersiaplah Oke Baik Sudah diterima Nah Saya akan beri kesempatan Dalam hitungan 3 Untuk Anda membuka Lembaran kertas itu Dan memikirkan Kalimat Pertama Yang muncul Begitu melihat Dua kata yang acak itu Kalimat pertama yang muncul Tolong pikirkan dengan baik dan jernih Tanpa beban Tanpa paksaan Satu kalimat saja Dari dua kata yang berbeda Yang Anda lihat Oke 3 2 1 Open the paper please Satu kalimat Boleh ditulis Untuk memudahkan Anda Satu kalimat Yang berasal dari dua kata itu Boleh Boleh langsung di kertas yang sama Yes Oh baik Ini pasti ada huruf yang tidak terbaca Oke baik Ini adalah huruf yang salah Salam 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 Tapi apabila ini Pemaksikan bisa Google Karena bisa jadikan sesat Saya kadang-kadang mengajarkan aliran sesat Tidak apa-apa Apabila Anda mendapatkan kata yang Kurang umum Menarik Dan Anda belum memahami maknanya Saya persilakan Anda untuk melakukan Sedikit riset Dengan bantuan Master Google kita Aku tidak nyontoh Tenang Oke Kita beri waktu untuk yang sedang riset Satu kalimat saja tidak usah banyak Karena bagian kedua akan sangat menarik sekali Setelah ini Baik Saya hitung mundur Mulai dari angka 30 detik Masih banyak ya Soalnya masih ada yang riset Bu Dua puluh detik Sepuluh detik Sepuluh detik Lima detik Waktu habis Satu kalimat saja Dan quiz yang akan kita kerjakan bersama hari ini adalah Ketika Anda menemukan dua kata itu Dan Anda menyiapkan satu kalimat dari dua kata yang sangat acak itu Saya akan meminta bantuan Anda untuk berdiri Dan membacakan Atau menyebutkan kalimatnya Dan aturan mainnya Siapapun yang ada di ruangan ini Selain yang menulis dua kata itu Dilarang menebak jawaban Mungkin Anda akan prediksi Oh ini pasti punya aku nih Jadi beri kesempatan yang lain Yang sekiranya tidak menulis dua kata milik Anda Bisa dipahami ya Di sini ada 30 orang Satu orang akan berdiri Satu orang Dua katanya yang tadi ditulis itu Tidak punya kewajiban menyebut Tapi beri kesempatan pada 28 orang lain di ruangan ini Oke Mbak Fika siap untuk memulai Silahkan berdiri mbak apabila nyaman Gak apa-apa Sebutin aja kalimatnya Bacain aja Dari dua kata yang Anda dapatkan Oke Sip Harus mengandung kata-kata itu Betul Kalimatnya harus mengandung dua kata yang Anda temukan di kertas Dan tugas 28 orang lain untuk menebak Yes Menebak dua kata yang ada dalam kalimat itu Kata apa yang ditulis Iya Terima kasih untuk konfirmasi Mengerti ya Sip Kita coba dulu latihan dulu Mbak Fika siap Oke Handphone adalah sebuah perangkat Untuk menggali informasi sebanyak mungkin Agar saya menjadi percaya diri Jika berkomunikasi dengan orang lain Sebentar ada yang tanya toilet Keluar pintu Belok kanan Belok kiri Tidak usah ditebak Kata toilet dan belok kanan ya Oke Silahkan kita fokus Mbak Fika boleh diulang Maaf Handphone adalah sebuah perangkat Untuk menggali informasi sebanyak mungkin Agar saya menjadi percaya diri Jika berkomunikasi dengan orang lain Tebak Dua katanya Percaya dan handphone Percaya dan handphone Handphone dan percaya diri Handphone dan menggali Percaya diri dan komunikasi Perangkat dan percaya Oke kita simpan jawaban Mbak Fika tolong beritahukan Ada yang merasa gak tulisannya dibacakan Berdiri dong yang merasa Apa yang ditulis Handphone dan percaya diri Tepuk tangan dulu Kebayang ya Cara mainnya kebayang Jadi ketika anda sedang mendengar sesuatu Dari seseorang Perhatian anda biasanya akan fokus Pada kata-kata yang tidak umum Ada dalam kalimat itu Bukan berarti kata dalam Gak mungkin ditulis di kertas Tapi orang kan mikirnya pasti Kata-kata yang unik ya Kata-kata yang punya makna Dari sekedar kata hubung Atau kata sambung Mbak Fika terima kasih Tepuk tangan dulu Untuk handphone dan percaya diri Yes Terima kasih Dua kata I know I know Dan aku tadi mau komentar Terima kasih banyak Aturan mainnya adalah Dua kata Tapi tadi ada salah satu peserta Yang menulis Sefrase Yes Terima kasih banyak Jadi Tolong salahkan yang menulis Tapi kita tidak saling menyalahkan disini Kita sedang saling belajar Terima kasih untuk koreksinya Ada kata dan ada frase Dan itu dua hal yang berbeda Terima kasih banyak mbak Aduh seneng banget ya Ada guru-guru disini ya Happy banget Tepuk tangan dulu boleh Perasaan berbahagia itu Hati seperti memiliki pelindung Seperti atap yang melindungi kita dari Panas Nah Dan intia Ini adalah masukan dari teman-teman yang ingin mendengar suaramu dengan jelas Ya ya bentar Oke siap Perasaan berbahagia itu Hati kita seperti memiliki pelindung Seperti atap yang melindungi kita dari panas dan dingin Seperti atap yang melindungi kita dari panas dan dingin Dingin Anyone please Make a shot Make a shot Boleh Satu orang Ya Panas dan dingin Tadi ada suara-suara disini Tebakan-tebakan Tidak Tidak berani menebak Oke Pelindung Atap Pelindung dan atap Pelindung dan atap Ada lagi Kami simpan jawaban Yang merasa dua katanya dibacakan oleh Mbak Nintia Boleh berdiri Ya Kata apakah itu? Atap Dan berbahagia Nice Tepuk tangan dulu Oke atap dan berbahagia Terima kasih Mbak Nintia Teman-teman tau gak Ketika kita sedang menceritakan sesuatu Dan kita ingin Memberikan cue pada orang lain Biasanya akan ada Aksentuasi Penekanan pada Kata yang ingin kita jadikan pusat perhatian Jadi adalah Kalau dalam praktek public speaking Anda sebagai seorang komunikator Atau pembicara publik Harus punya strategi Anda pengen audience anda itu Grab point utamanya dimana Bukan berarti ketika katanya adalah atap dan berbahagia Lalu anda bilangnya Selayaknya atap Kita pasti berbahagia ketika terlindung di dalamnya Gitu kan Orang akan Ini katanya apa ya? Katanya apa? Tapi dapet Poin utamanya dimana? Gitu ya Mbak Nintia terima kasih banyak Untuk percobaannya Ainur silahkan Ani memasak ikan dengan berpenampilan cantik Coba lebih jelas lagi Challenge nya disini adalah berbicara dengan jelas Ani memasak ikan dengan berpenampilan cantik Ani memasak ikan dengan berpenampilan cantik Angkat tangan silahkan Ikan dan cantik Ada lagi? No Yang angguk-angguk setuju Oke Yang merasa menulis Mau berdiri Kasih jawaban Ani memasak ikan dengan berpenampilan cantik Yes Memasak dan cantik Terima kasih Oke lanjut Salah satu cara penting untuk menjadi bahagia adalah dengan cara pintar Mencukuri nikmat yang diberikan oleh Tuhan dalam hidup kita Pintar dan bahagia Coba apakah dia sedang menjebak? Ada yang merasa menulis? Dua kata? Iya Manintia Pintar dan bahagia Tepuk tangan dulu Oke Mbak Kiki silahkan Tepuk tangan dulu Simple aja ya Setelah makan nasi Aku disuruh ibu Mencuci sarung ayah Setelah masak nasi Aku disuruh ibu Nggak diadikan Nyebelin kan Bener Sarung dan nasi Sesetengah Ada tebakan lain? Boleh diulangi lagi? Setelah makan nasi Aku disuruh ibu Mencuci sarung ayah Jadi anda sebagai anak dieksploitasi ya? Setelah makan disuruh cuci sarung ayah Sarung ayahnya udah banyak buluk dia lagi kan? Ya ampun ya Luar biasa Kenapa bukan ibu yang mencuci sarung ayah? Kenapa harus aku? Oke ada tebakan lain? Sarung dan nasi? Makan dan sarung Makan sarung maksud anda? Oke ada lagi? Nasi dan mencuci Ada lagi? Terakhir? Mbak Kiki? Makan dan sarung Makan dan sarung Memang sarung tidak untuk dimakan Tapi untuk dicuci oleh anaknya Setelah makan nasi Terima kasih Mbak Kiki Oke Sebenarnya saya bingung sekali Bagaimana? Enggak enggak Aku memastikan kamu ngomongnya nyaman Ayo Aku enggak mau ganggu soalnya Enggak mau ganggu pusat perhatian Oke Emang aku Sebenarnya saya bingung sekali ya Bagaimana sih caranya membuat anak saya suka makan kerupuk? Iya kan? Iya kan? Kerasa enggak? Mulai kerasa enggak? Mulai kerasa enggak? Ketika orang ngomong, sekedar ngomong Dan orang bercerita Can you feel the difference? Oke Iya 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 Coba coba Aku enggak berani ngomong bahasa Inggris Banyak-banyak Aku dikoreksi Di sini ada pakar linguistik Dan pakar bahasa Inggris Silahkan dilanjut loh Ayo Dicoba aja Oke Percobaan pertama Berhasil Oke Siapa yang nulis? Boleh berdiri Iya Mbak Ica Anak dan kerupuk Iya Aku emang sengaja ini sih Sengaja memainkan kan? Bagus Tepuk tangan dulu Thank you Oke Aku pengennya semuanya praktek Tapi ini kalau dipraktekin satu-satukan Yang sesi ini bakal sampai jam 13 ya Jadi kita boleh skip dulu Sengaja Ardina biar enggak usah praktek Queen nanti ada sesinya Tapi Apa yang terpikir di benak Anda Begitu menemukan dua kata Yang nyeleneh Yang berbeda Yang sebenarnya enggak nyambung Dan Anda ditantang untuk nyambungin dua kata itu Akhirnya Anda memaksakan diri Betul ya Akhirnya Anda memaksakan diri Tapi bisa enggak? Bisa Nyambung enggak? Walaupun disambung-sambungin Tapi bisa nyambung Nyaman enggak untuk dibaca dan diceritakan? Diusahakan nyaman Itu adalah insting dan intuisi kita Sebagai seorang pembicara Ketika menghadapi suatu tema Yang mungkin kita tidak kuasai Atau belum kuasai Tapi kita cari cara Untuk mengaitkan Hal-hal yang berbeda Supaya orang kemudian relate Atau nyambung Dengan apa yang kita sampaikan Dan itu yang selama ini Jadi strategi saya Ketika saya diminta Untuk menjadi pemandu Sebuah acara Atau moderator Saya bayangkan Panitia Ngasih tema ke saya Yang belum tentu tema ini Disukai oleh semua audiens saya Betul? Saya akan atur strategi Gimana caranya? Tema yang ibarat makanan ini Mungkin dia masih asing Belum pernah dicicipi Tampilannya mungkin Kurang menarik Atau sudah menarik Supaya ketika saya sajikan itu Di meja masing-masing tamu yang hadir Mereka bisa menikmati Sebagaimana saya menikmati menu itu Jadi challenge-nya adalah Sebisa mungkin membuat audiens Relate dengan Apa yang sedang menjadi topik utama diskusinya Tadi kan challenge-nya dua kata Diminta untuk jadi satu kalimat Seandainya Anda dikasih tantangan ekstra Dua kata itu dalam tiga kalimat Bisa enggak? Karena kalau kita bicara bahasa Ada kalimat dan anak-anak kalimat Cucu-cucunya enggak kita ajak Artinya ketika Anda dapat tantangan itu Mau Anda diminta bikin dalam satu kalimat Tiga kalimat Lima kalimat Satu paragraf Ketika Anda sudah merasa Oh statement yang saya siapkan ini menarik Narasi yang saya siapkan ini menarik Harapannya audiens juga Merasakan hal yang sama Namun Itu baru dalam aspek menulis kreatif Menyiapkan narasi Challenge berikutnya dalam praktek berbicara adalah Menyampaikan itu Dengan cara yang menarik Sehingga audiens kemudian Mau untuk menyimak Contoh Saya boleh pinjam kertas dari siapapun yang berkenan untuk kertasnya dipinjam Dan tulisannya bisa dibaca Hah Maaf Enggak apa-apa Saya bisa mengembangkan Saya cerdas kadang-kadang Oke Yang beliau tulis disini Sepatu adalah benda yang semua orang pasti punya Dengan selera yang berbeda-beda Dengan pilihan warna yang bervariasi Sepatu adalah benda yang semua orang pasti punya Dengan selera yang berbeda-beda Dengan pilihan warna yang bervariasi Anda mungkin akan secara acak mendengar kata Sepatu Apa lagi? Selera Variasi Bukan bervariasi tapi variasi ya Bukan berbeda-beda tapi berbeda Eh sebentar saya tanya Berbeda-beda satu kata mbak Bukan frase Saya sambil belajar nih Berbeda-beda satu kata Betul ya Itu masuk kata bukan frase ya Siap Awalan Berbeda-beda Kata yang disertai awalan Tuh kan kita jadi belajar bareng kan Gak ada yang paling ahli disini Semuanya ahli Di bidangnya masing-masing Oke Anda akan tertarik mendengar banyak kata Tapi Anda gak kepikiran adalah Benda yang dengan Anda gak menyebutkan itu Ya itulah hebatnya manusia Dengan kecerdasan berpikirnya Jadi Saya heran ya Disini tulisannya sepatu dan goreng Tapi gorengnya belum masuk Anda sengaja menjebak saya Maka dia bilang Mbak itu belum lengkap mbak Gak ada sepatu yang pernah saya lihat digoreng mbak Mungkin yang Anda maksud adalah Saya baru mengenakan sepatu Ketika suami saya berteriak Goreng ikannya Sebel kan Enggak 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 Itu terjadi saya yang memperlakukan suami saya demikian Percayalah Eh kenapa ngomong suaminya nunjuk gini ya Suaminya ada dimana ya Oke itu adalah contoh Boleh tepuk tangan dulu buat kita semua Nah tadi adalah strategi untuk menyiapkan narasi Dan itu sangat penting sekali Karena biasanya yang Anda temukan bukan kata Tapi kalimat Mbak tolong ya jadi pembicara dengan tema Gitu kan Dapet temanya dua paragraf Sudah mulai mikir Tapi jangan sedih Hari ini Betul kita akan bicara tentang Strategi untuk memenangkan hati audiens Tapi nomor satu yang akan kita kerjakan bersama Adalah Set our powerful speech Dari narasi yang sudah kita siapkan dengan sangat baik Lalu kita sampaikan dengan cara yang baik Maka itu akan menjadi Powerful speech Yang memenangkan hati audiens Kalau kita bicara memenangkan hati audiens Tentu Kita harus tahu Dengan siapa kita berbicara Untuk mengetahui kebutuhan mereka apa Saya kutip ini dari Maaf lupa belum on Dari meaningful.me Tiba-tiba muncul di Instagram story salah seorang teman Dan saya kemudian baca Teman-teman kalau lihat kalimat ini Ini kalimat yang boleh dibilang cukup panjang Tapi menarik untuk dibaca Begitu melihat ini Apa yang terpikir? Pengen tahu jawabannya Atau gimana? Kepikiran sesuatu Apa tuh? Kepikiran sesuatu apa? Jadi ibu-ibu itu kalau gibah Itu Ya Ini Dari pengalaman soalnya Ibu-ibu itu kalau gibah Suatu hal yang sepele Bisa jadi diperbola Dengan intonasi dan Cerita yang Dilebih-lebihkan itu tadi Itu sih Supaya menarik untuk didengar Gibah bukan gibah Kalau gak menarik untuk didengar Jeng-jeng tahu gak sih? Udah tahu belum Pak Joko? Jangan bilang-bilang ya Ya udah pro Terus akhirnya bikin orang makin penasaran Oke Bayangkan tiba-tiba Seseorang datang pada Anda Kak Mbak Mas Pak Bu Tolong dong Cerita Tentang ini Temanya ini Kenapa seseorang Bereaksi berlebihan Pada sesuatu yang terlihat sepele Kira-kira apa yang akan Anda ceritakan? Pasti berdasar pengalaman pribadi masing-masing kan? Ketika Anda Pernah menceritakan sesuatu Kepada orang lain Lalu direspon dengan Hiperbola Bukan, bukan Istilahnya bukan hiperbola Direspon dengan berlebihan Oleh orang lain Padahal Anda ngerasa Itu hal yang biasa aja Terus ada istilah Ya kita kan gak Menggunakan sepatu yang sama Gak berpijak Dengan langkah yang sama Gak bisa dipikir sama Tapi Orang punya kecenderungan Untuk memberikan penilaian Judging Saya kasih Slide berikutnya dulu Kalau Anda terbiasa Membaca Dengan speed yang tadi saya kasih Anda akan tahu Ide utamanya apa Ini lagi ngomongin apa Walaupun belum benar-benar menyimak Tapi Anda akan tahu Gambaran secara umum Kita ulang ya Ini kita latihan nih ceritanya Oke Kita mulai Saya akan sedikit lebih lambat Dari tempo yang pertama Ini adalah Kali kedua Anda membuka slide demi slide Oke Kita baca dulu Sampai jumpa Oke Sampai disini Kira-kira Menurut Anda Goal dari tulisan ini adalah Tujuan dari adanya tulisan ini adalah Memperkenalkan trauma Terima kasih Memvalidasi perasaan Terima kasih Kalau dari segi konten Kalau dari segi konten ini tuh Maksudnya Ves versa Tentang apa yang sebenarnya Kamu lihat itu bukan Tentang Apa yang seberapa Dipikirkan Karena Maksud dari si konten kreator Membuat ini Itu Goalsnya adalah Bukan Tentang Oh Allah ini aku udah tahu Tapi Loh Kok bisa Ternyata nyambung ya Sama mental illness Ada lagi Yang ingin mencoba menebak Semua yang Anda sampaikan tadi benar Saya sepakat Tapi ada satu hal goal yang belum Anda sebut Dan ini sangat penting sekali Coba jawab ya Ini mungkin Kita tidak boleh Menghakimi orang lain Atau Memberi label Ke orang Sebelum Kita tuh mengetahui Apa yang Sebenarnya terjadi Jadi Penampakan seseorang itu Yang sekarang Bukan berarti Dia seperti itu Pasti ada yang melatar belakangi Yes Dan trauma Itu adalah satu diantara aspek yang sedang dibahas Yes Betul Boleh kita berikan applause dulu Semua jawaban Anda saling melengkapi Tentang bagaimana kita membuat orang menaruh empati Dalam situasi yang dihadapi oleh orang lain Tanpa membuat semacam Prejudice Apa ya Praduga Prasangka Dan yang paling gemes adalah Slide terakhir Belum selesai nih slide-nya Tada Jualan See See Dia ngomongin mental Awareness Ya kan Mental health awareness Maaf Kesadaran tentang kesehatan mental Dia bikin statement Karena setiap orang layak untuk membuat hidupnya menjadi lebih berarti Dan terakhir See See Yes Dan itu yang sebetulnya sedang Anda lakukan ketika Anda sedang menjalin komunikasi dengan orang lain Anda punya goal Anda sudah tahu nih goal Anda apa Tapi gak mungkin tiba-tiba Anda datang Permisi saya jualan buku online Menarik sekali tentang mental health awareness Blah-blah-blah berbusa-busa Kan ya Ketimbang melakukan itu hard selling Anda melakukan soft selling Sekali lagi Ini gak cuman Soal praktek komunikasi aja Ini sudah marketing communication Cuman yang pengen saya Garis bawahi Dari Konten ini adalah Kreatif konten yang disajikan Iya kan Semua orang Yang merasa dirinya Pernah Bereaksi secara berlebihan Terhadap Orang lain Atas situasi yang dihadapi Akan tertarik untuk membaca ini Apalagi orang yang sering berada di situasi ini Kenapa sih gitu banget Aku loh yang jalanin gak apa-apa Gak masalah Kamu kok gitu banget Gak depin ceritaku gitu Misalnya nih Tolong mbak ceritanya Nanti kita lanjut setelah ini ya mbak ya Karena ini baru satu studi kasus Jadi Menarik ketika Anda menyajikan satu bentuk edukasi Sosialisasi Ketimbang Anda Anda munculkan di depan Sama Dalam praktek berbicara pun demikian Kalau dalam konteks Praktek berbicara Misal ini misal ya Saya boleh tuker mic gak Karena ternyata Ini koneksinya lebih oye Bayangkan Anda sudah siap dengan bekal ini Anda sudah tahu nih endingnya Anda akan jualan Ya Tapi Anda akan mengawali dengan Selamat pagi Bapak dan Ibu Apa kabar hari ini Perkenalkan saya putri Senang sekali Bapak Ibu Dalam kondisi baik Dan sehat jiwa raga Saya mau berbagi satu hal yang Mungkin Bapak dan Ibu merasakan Apa yang saya rasakan Pernah gak Bapak dan Ibu menghadapi Seseorang Bereaksi berlebihan Pada sesuatu yang terlihat sepele Contoh nih ya Saya tuh Paling gak bisa Setiap kali ada cicak lewat Di depan saya Kenapa? Bukan karena saya takut cicak Tapi begitu cicak melintas Suami saya akan melompat Saya heran Cicak aja Ya kamu takut cicak Makhluk yang Ya kan dengan mudahnya Kalau kita berniat menyakiti Kita bisa Sangat mudah untuk menyakiti Dia cuman bilang Suami saya nih Cuman bilang Ya cek nih lah Uang kan bedo-bedo Ibu misalnya nangarpe Enak singo Wani gak? Ya kak wani lah Singo kan medeni Aku wani Oke Dia memposisikan dirinya lebih tinggi Menghadapi binatang yang lebih buas Tapi ini cicak Saya gak habis pikir Kamu takut sama cicak Suamiku tercinta Bagaimana mungkin? Ini contoh ya Jangan dianggap ini kisah nyata ya Ini contoh Contoh Karena suami saya ada disini Nanti ketahuan Oh ini contoh 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 Sepele banget gitu Ini contoh yang sangat sederhana Ternyata setelah saya gali Setelah saya gali Saya dapatkan kisah Setelah kami menikah Mantanya berubah jadi cicak Kok horor ya? Ternyata Suami saya ini adalah seorang yatim Pada usia SD Ayahnya tiada Dia menaruh hormat yang sangat tinggi kepada ayahnya Dan satu hal yang Berkaitan dengan sang ayah di masa lalu adalah Ayahnya kurang nyaman apabila ada cicak di dekatnya Dan itu menular pada putranya Sejak kecil Sejak lahir sampai dengan ayah tiada Salah satu yang membekas dalam ingatannya adalah Ayahnya kurang nyaman berada di dekat cicak Sementara ibunya tidak masalah Tapi karena dia sangat menghormati figur sang ayah Dan ayah pergi ketika dia masih sangat muda Maka segala yang berkaitan dengan ayah menjadi sangat Emosional baginya Kebayang? Sekali lagi ini contoh Tapi anda bisa merasakan gak Cara saya menceritakan ini? Nyambung gak sama apa yang dituliskan disini? Ada kisah masa lalu Yang belum tuntas dalam dirinya Ada perasaan yang tuntas seketika Ada rasa kewalahan Melihat bagaimana sang ayah pada saat itu Setiap kali melihat cicak frustasi dan itu kemudian Terekam dalam ingatan memorinya Dan mereka tidak bisa mengendalikan itu Butuh terapi secara khusus Dan dia memilih untuk tidak mengikuti terapi itu karena Itu bagian dari ayah yang melekat pada dirinya Karena apa? Pada saat dia SD Dia anak ketiga dari dua bersaudara Kakak-kakaknya perempuan Kakak-kakaknya tentu Lebih melankolis ketika ayah tiada Dan dia sebagai anak laki-laki terakhir Anak laki-laki satu-satunya Dia harus menunjukkan bahwa dia kuat Kakak-kakaknya bilang ke saya Dia tidak pernah nangis Waktu ayah tidak ada Tapi saya yang nangis Setiap kali dengar cerita itu Maaf Ini contoh Saya itu gampang baper Kalau cerita contoh-contoh Jadi kayak kadang-kadang Tau kan ceritanya tidak nyata gitu Tapi Kayaknya benar ya Meyakinkan ya saya cerita Aduh jago banget saya bohongin orang Oh sorry kebanyakan mencetnya Sorry Banyak banget mencetnya Sorry sorry Ha Ha Jadi Apa yang ditulis disini Benar-benar relate Dan saya yakin setiap orang Pernah melewati Situasi yang serupa Tapi tak sama Sehingga bisa paham Tentang apa yang dituliskan ini Dan pada bagian akhir Oke make sense Jualannya bagus Bagus banget Seorang pembicara Bisa melakukan itu Sangat bisa melakukan itu Kita coba pahami Strategi kreatif penulisan pesannya Satu Anda bisa mulai dengan Kenapa kepencet ya Sorry Ini agak serem loh Kepencetnya banyak banget ya Oke aku off dulu Biar gak kepencet aku Kita bisa mulai dari Teman-teman Yang sudah kuliah Pasti pernah bikin karya ilmiah ya Proposal Penelitian Dan semua selalu diawali dengan Masalah Kenapa sih kita tuh disuruh cari-cari masalah Masalah kita itu udah banyak Kenapa biar bisa lulus Kita harus cari masalah Karena kita harus melewati fase Dimana kita sudah melewati masalah itu Dan tahu strategi solusinya seperti apa Sama Orang ngomong juga gitu Awali dengan Cari tahu deh Gali Masalahnya audiens Anda itu apa Masalahnya bisa berbeda-beda Tapi ada benang merahnya Kenapa Anda hadir di kelas public speaking hari ini Mungkin ada yang Mbak aku paling gak bisa ngomong di depan publik Mungkin ada yang Mbak aku bisa ngomong Tapi materiku gak bagus Mbak aku bisa ngomong Materiku bagus Tapi cara ngomongku gak menarik Mbak aku bisa ngomong Materiku bagus Cara ngomongku menarik Tapi audiens tidak terlihat tertarik Itulah kenapa Mbak Grace Kece parah bikin tema Menangkan hati audiens Karena ketika menjadi pebicara Kita gak sekedar tampil untuk berbagi Apa yang kita punya Gagasan atau ide yang kita sampaikan Tapi membuat audiens betul-betul Berkenan Untuk fokus kepada kita Sejak awal hingga akhir Dan strateginya gimana Cari masalah mereka Berkaitan dengan Tema yang harus Anda sampaikan Jangan sekedar berbicara Tapi bercerita Storytelling Bayangkan apabila Queen Mengawali sesi tadi dengan Saya ingin bercerita Tentang seekor tikus Yang sedang bernyanyi riang Disini senang Disana senang Lalu tiba-tiba dia Tidak sengaja Menginjak ekor singa Dan singa marah padanya Bayangkan kalau dia Mengawali seperti itu Gak seru kan ya Tapi dia langsung memulai Dengan storytelling Dengan gayanya Yang sangat profesional Apakah kita harus Jadi seorang storyteller Seperti Queen Tidak harus Masing-masing orang Punya gaya Tolong digarisbawahi Masing-masing Pembicara Punya gaya Setiap individu Punya personality Yang berbeda Karakter yang berbeda Anda harus tahu Kekuatan Anda apa Sehingga ketika Anda Menyampaikan itu Orang tidak sekedar Mendengarkan Apa yang Anda ceritakan Tapi orang Terkesan Dengan cara Anda Menyampaikan itu Dan ini yang menarik Orang itu Jarang ingat nama saya Nama saya mungkin Agak susah diingat Rizky Aniputri Walaupun panggilan Nama panggilan Putri sangat pasaran sekali Tapi mereka Tidak jarang Datang kepada saya Dan bilang Mbak keren banget Ya tadi yang mandu acaranya Mereka bahkan Nggak ngerasa Perlu ingat Nama saya siapa Tapi mereka tahu Siapa yang ngomong Dan mereka meluangkan Waktu untuk mendekat Ke arah saya Dan bilang Mbak keren banget Tadi yang mandu acaranya Bagi saya itu Itu nilainya setara Dengan bayaran Yang klien transfer Ke saya hari itu Cius Apresiasi Audiens Meluangkan waktu Melangkahkan kaki Nggak usah marah Mas Maaf Datang pada saya Dan bilang Mbak Saya terkesan sekali Tadi Mbak menyampaikan Memandu acara ini Dengan baik Bagi saya itu luar biasa Karena apa Karena saya berusaha Membuat ikatan Bukan lagi ikatan cinta ini Ikatan perasaan Antara saya Sebagai pemandu acara Dengan narasumber Apabila posisi saya Bukan pembicara ya Dengan audiensnya Saya menjadi jembatan penghubung Sehingga semua yang disampaikan Oleh sang pembicara Diterima dengan baik Bahkan dianggap menarik Oleh audiens Sekalipun tipikal pembicara Berbeda-beda Dan saya punya tugas Untuk membuat acara itu Menarik sejak awal Hingga akhir Setelah saya tahu Masalah mereka apa Saya berikan gambaran Apa yang sekiranya Akan terjadi Apabila masalah itu Tidak terselesaikan Dalam narasi yang saya bangun ya Sampai kemudian Saya akan mengundang Narasumber Atau mungkin saya sendiri Menceritakan Opsi solusinya apa Tapi di akhir Tolong digarisbawahi Saya tidak akan memberikan Penilaian atau judging Saya tidak akan menganggap Bahwa apabila mereka Tidak melakukan Apa yang saya minta Lalu mereka itu Salah Mereka akan Kalah Mereka akan Merugi Tidak Saya tidak melakukan itu Saya menyerahkan Sepenuhnya kepada audiens Karena audiens adalah Individu Manusia yang punya hak Dalam dirinya Untuk menentukan Apa yang terjadi Hari ini Dan untuk masa depannya Jadi Ini adalah strategi Yang sering kali saya pakai Dengan posisi apapun saya Menjadi seorang public speaker Posisi apapun Yang kemudian Ternyata berhasil Untuk membuat audiens Bersedia fokus Sejak awal Hingga akhir Tapi Mbak Kan butuh jam terbang ya Mbak Putri bisa seluas itu Ngomong Mbak Grace bisa senyaman itu Ngobrol di depan publik Memang Karena practice makes perfect Tidak ada ceritanya orang Latihan sekali Terus langsung jago Mungkin ada Saking jeniusnya Tapi jadi tidak asik kan Tidak seru Yang bikin seru adalah Drama yang terjadi Selama proses itu Salah Dikomplain klien Klien tidak berkenan Kita belajar Oh ini sensitif Tidak seharusnya dilakukan Menerima pekerjaan Serupa lagi Deg-degan Takut salah lagi Ada sedikit trauma Tapi memberanikan diri Karena dapur Harus terus mengepul Dan saya tidak bisa Ngapa-ngapain Selain ngomong di depan publik Jahit tidak bisa Nyapu tidak bersih Ngepel Masak tidak jago Cuma satu menu Dan banyak yang beli Yes Jualan Silahkan lirik Akun Instagram saya Tapi tidak penting Kita tidak lagi ngomongin itu Intinya adalah Saya tidak mengerti Kalau saya tidak bisa bicara Saya bisa hidup Apa enggak Saya pernah ada di fase itu Tiba-tiba Kalau Tuhan meminta saya Tidak bisa berbicara Saya bisa apa Dan detik itu Saya merasa Wah nikmat yang Tuhan kasih ke saya Sangat besar sekali Saya bisa ada di posisi Dengan profesi saat ini Tapi Itu kemudian Membuat saya berpikir kreatif Oh saya bisa melakukan Banyak hal Saya bisa tetap berteman Berjejaring Tanpa berbicara Si menulis Misalnya Atau mempelajari Bahasa isyarat Misalnya Saya memikirkan itu Jauh sekali ke depan Karena apa? Karena masing-masing orang Tentu punya Hal yang membuat dia Merasa aktualisasi dirinya Tercapai Dan terpikir untuk Apabila sesuatu itu Diambil dari dirinya Apa yang akan terjadi Jadi Ya Saya berusaha Memposisikan diri Nah Jadi sekian banyak Yang sudah saya bagi Ke teman-teman Ide pokok utamanya Tentang praktek berbicara Sesungguhnya adalah Satu Sebuah perbincangan Tidak mungkin berlangsung Secara efektif Apabila Tidak ada pihak Yang Berbicara Dan tidak ada pihak Yang Mendengarkan Pihak yang berbicara Punya tanggung jawab Dalam tanda kutip Untuk bikin pendengarnya Tertarik Pemirsa Pendengar Penonton Tertarik untuk menyimak Dari awal sampai akhir Tapi Tapi Ketika Anda sudah Menyiapkan diri nih Namun ternyata Audiens Anda sedang sibuk Berbincang di belakang Bisa jadi itu Bukan salah Anda Karena bisa jadi Ada hal yang Sangat penting Yang harus mereka Selesaikan detik itu juga Bukan karena Anda jelek Bukan karena Anda Ngomongnya gagal Bukan Tapi karena ada hal yang Sangat penting Harus diselesaikan detik itu juga Dan Anda harus maklum Karena individu itu unik Masing-masing orang itu Berbeda Kepentingan Kebutuhan Motivasinya berbeda Jangan merasa gagal Hanya karena 100% audiens Tidak dengerin Anda 100% Mbak gila Itu kan berarti Tidak ada yang dengerin Tenang Jangan sedih Bukan karena kita lagi online Terus ada viewers online Bukan Tapi kita jadi belajar Oh ternyata Ngomong dengan strategi ini Kita Kurang efektif ya Kita belajar Betul begitu Ibu Ardina Dia lagi balesin bosnya Jadi Kalau memang Anda harus mendekat Kepada audiens Anda Yang sedang berpikir Tentang banyak hal Kenapa sih hari ini Ya walaupun dibayarin Tapi pembicaranya Ya ampun Kecentilan banget Aduh Lepasih dia berdiri disitu Ngomongin apa Aduh Mending dirumah Istirahat Aku yakin Mas Ibnu gak punya pikiran gitu Enggak Enggak sama sekali Iya kan mbak Kalau memang harus Dan Anda merasa perlu Tidak ada salahnya kok Apabila memang memungkinkan Anda kunjungi orang-orang Yang sekiranya Sedang punya urusan Di luar Pertemuan Anda hari itu Deketin aja Gak usah ada tendensi apa-apa Gak usah merendahkan siapapun Deketin aja Karena ketika Anda melangkah Mendekat Teman-teman yang lain Di ruangan Anda pun Akan menuju ke Arah pandangnya ya Mengikuti arah Arah Anda Dan mau gak mau Akhirnya fokus Mau ngapain nih pembicaranya Benda cuma mau jalan-jalan aja Ngukur Ini ukurannya berapa meter Kali berapa meter ruangannya Dan audiens itu punya kecenderungan Ketika Sampai bingung loh kameranya Muter-muter Maaf ya mas beda ya Jadi namanya adalah mas beda Mas beda ini tagline-nya Lain dari yang lain Mas beda Lain dari yang lain Makasih mas Padahal tadi mas agung bilang Beda kamu nanti ngikutin ya Arahnya pembicara kemana Dalam hati Mas agung ini gak ngomong Kerjani soro di no iki Maaf beda Satu Komunikasi hanya berlangsung efektif Apabila ada yang berbicara Dan ada yang mendengarkan Dan Saya mau bilang nih Mbak Yang bikin kamu Dikenal sebagai seorang Pembicara publik profesional apa Saya kasih tau rahasianya Ini bagian ini boleh gak Yang nonton online gak usah denger Enggak Ini buat semua Rahasianya cuma satu Saya hidup Untuk mendengarkan Karena dengan mendengarkan Saya belajar Belajar Tentang cerita yang disajikan oleh Sang pembicara Belajar Cara dia menyampaikan itu Strategi komunikasinya Yang kemudian saya adopsi Adaptasi dengan gaya saya Dan saya belajar untuk Oh ternyata Di atas langit selalu ada langit ya Mau sebanyak apapun Dan ilmu informasi yang saya serap Selalu ada yang lebih ahli Itulah alasan kenapa Saya happy banget Hari ini hadir Seorang pakar linguistik Serius mbak Aku tuh suka banget Bahasa Indonesia Tapi masih sering salah ngomong Masih sering belajar Masih harus banyak belajar So Every good conversation Starts with good listening Kalau memang gak suka-suka banget baca Banyak-banyakin dengerin orang deh Itu bakal membantu Taste anda untuk menjadi pembicara Dengan mendengarkan orang lain Saat mereka berbicara Karena Ih serius ini Mencet sekali Yang muncul 30 kali Kan jadi gak seru gitu Maaf Begitu lahir Sebagai bayi Kita mendengarkan Kita nangis Oe-oe Orang gak tau kita ngomong apa Mulai belajar Mamam Mamam Dadadada Bapak Uh bapaknya udah loncat Itu Padahal Harusnya dia manggil papa Siapa nih yang dipanggil bapak Pria mana yang dia panggil bapak Oke Drama Setelah itu baru kita belajar membaca Dan terakhir menulis Ini Empat aspek dalam hidup kita Yang kalau kita Kuasai semuanya Kapan waktunya mendengarkan Kapan waktunya berbicara Kapan sebaiknya kita membaca Untuk memastikan informasi itu Datang dari sumber yang bisa kita percaya Dan kemudian menuliskan kembali Untuk memberikan Sudut pandang kita Salah satu ciri ketika sebuah Perbincangan tidak berlangsung semenarik itu adalah Kalau ada orang kebelet pipis Dan tetap meninggalkan ruangan Berarti Anda memang gak menarik Serius Ya kan orang gak mungkin nahan pipis Terus Anda merasa gagal gitu Enggak dong Semua ada porsinya Jadi jangan pernah merasa gagal Sebagai seorang membicara Kita lanjut Who are you? Wah ini sesi yang aku suka banget Ada kertas? Ada Ada ballpen? Ada Udah siap? Udah siap Queen? Oke Sekarang Saya pengen Kertas Anda Satu lembar yang masih utuh Masih perawan Disiapkan Kalau kurang Kalau kurang gak apa-apa Nanti kami akan berikan ekstra Satu kertas Sangat mudah sekali Permisi Queen Aku mau kasih contoh Maaf ya Oke Satu kertas Yang masih perawan Masih polos Dan kosong ini Tulis nama Anda di kanan bawah Rasanya enak Buat yang udah pernah ikut kelas sebelumnya Udah bisa prediksi ini arahnya kemana Tulis nama Nama lengkap boleh Nama panggilan saja boleh Sudah Kanan bawah ya Nah setelah itu Anda tuliskan Tiga hal Tentang diri Anda Boleh dalam bentuk kata atau frase Kata sifat Tapi tolong jangan kalimat Saya tuh orangnya Kadang-kadang gemesin Itu di kalimat ya Jadi cukup tulis gemesinnya aja ya Oke Contoh Satu kata Atau frase Untuk bisa mendefinisikan diri Anda Dalam Tiga Tiga kata atau tiga frase Ditulis Memanjang ke kanan Ujung atas ya Jangan banyak-banyak Karena nanti ini yang bawah Akan ditulis oleh teman-teman yang lain Ya maaf Ya jangan Ini Queen Udah Tulis Atas aja Ujung atas Kiri ke kanan Ujung Jangan terlalu tengah Di atas Tiga hal yang paling Mendefinisikan diri Anda Dalam kata atau frase Tiga hal Enaknya kalau kelasnya Oke udah Ini gak jangkep Kayaknya Mbak Vika Kembali Tiga jam dari sekarang Ditunggu sebentar ya Kakak-kakak ya Tidak usah dijemput Bapak Dimas Kepatir Mbak Vika Ke toilet Nanti akan timbul dusta Di antara kita Nanti malam Eh ketahuan Eh ketahuan Eh ketahuan suami saya yang mana Tenang dia gak takut cicak ya Saya yang takut cicak Tolong digaris bawahi Oke Kita tunggu Mbak Vika ya Semua harus ikut sesi ini Tidak apa-apa Nanti Mbak Vika akan mendapatkan private coaching dari Kak Fauzi Kertasnya boleh digeser ke kanan Supaya waktu kita lebih optimal Ke kanan Eh sorry Ini ke kanan Ini ke kiri Ini ke kanan Kebayang ya Yang baris pertama ke arah kanan Baris kedua ke arah kiri Baris ketiga ke arah kanan lagi Maka tugas Anda adalah Mengenal Mas Fauzi yang akan membantu Anda Kalau Ardina bisa langsung ke belakang Ini Ini yang kesana Coba lihat Nah Anda tahu dari mana Anda dapat kertas kan Sekarang udah mulai digilir Diurutin Yang belakang itu Boleh boleh Mbak Devi Fitri Betul ya Mbak ya Nah Sekarang Anda kan sudah tahu Kertas Anda di mana Mbak Vika Aku kawan banget sama kamu Mbak Selamat datang kembali Kak Fauzi tolong di brief Ini berarti untuk beliau Queen nunggu Mbak Vika Jadi Fauzi tolong dibantu Kita tunggu Mbak Vika dulu ya Sebentar ya Tiga hal yang paling mendefinisikan Mbak Vika Tiga hal yang paling mendefinisikan Mbak Vika Oke Kita tunggu sedikit lagi Sebentar aja Ini adalah kesempatan yang sangat baik untuk menyelesaikan urusan-urusan yang tertunda Whatsapp-whatsapp yang belum terjawab Manfaatkan peluang ini Karena setelah ini Anda tidak akan bisa menyentuh smartphone Anda lagi Kecuali Anda pengen Baik Mbak Vika sudah selesai Queen punya kesempatan Ini berlaku buat semua Mohon perhatian Yang ada di hadapan Anda adalah kertas milik seseorang yang baru saja menyerahkan kertas itu pada Anda Tidak usah melirik apa yang dia tulis tentang dirinya Saya minta bantuan Tuliskan Satu kata Atau satu hal yang paling mendefinisikan dirinya Jadi misalnya Anda punya first impression apa tentang beliau Bebas Tidak ada jawaban salah disini No hard feeling ya Silahkan ditulis Satu aja Karena kalau 10 Queen ini selesainya jam 5 sore Satu aja Ditulis di Nah permisi Terima kasih untuk bertanya Permisi Tolong ditulis di bawah lipatan kertas Di bawah lipatannya Jadi jangan di kertas yang lipatan ini Tapi di bawahnya Kecil aja Tidak usah pakai huruf kapital yang fontnya 72 12 aja Times New Roman Cukup Di bawahnya persis Tentang yang punya nama Jangan dibuka Jadi misalnya nih Jadi misalnya nih Saya lagi pegang Punya Duwino Vika Oh first impression saya tentang Vika adalah misalnya Chic fashionable Saya tulis Nah terus saya lipat lagi Saya geser ke teman di sebelah saya Lanjut sampai kertas ini Kembali kepada pemiliknya Oke Mbak Devi boleh berdiri sebentar Anda sedang mendefinisikan beliau Jadi sudah tahu ya alurnya ya Ke kanan Ke belakang Ke kiri Ke belakang Ke kanan Pindah ke depan Jadi Anda bisa menandai Oke jadi setelah ini Ini adalah orang yang ini Ini adalah orang yang ini Oke Satu kata aja No hard feeling Tulis bebas kesan Anda Dan kata-kata itu Boleh Anda definisikan Boleh positif Boleh netral Bahkan boleh negatif Gak masalah Queen Kalau sudah selesai ditulis Langsung geser ke kanan Jangan lupa dilipat dulu ya Setelah Anda tulis Jadi tulisan Anda Tidak dibaca oleh teman Anda Tidak apa-apa Aku bantu Aku bantu Oh sorry Thank you Menang Tidak usah arisan kita Pancinya nanti akan ketahuan Siapa yang menang ya Ini jam berapa 11 atau 12 Kalau jam itu masih belum Masuk Bali Jangku Jam 12 Belum tak tinggal Ya Allah Yang ini kemarin jadi di Bali Masih Kebawah Saksinya Liburan Liburan Jam 11 ya Sampai 30 Sampai kertas ini Kembali ke tangan Anda Jadi Kak Fauzi punya tugas mulia Berjalan dari sana ke sini Sangat sehat sekali Fauzi Sangat baik untuk kesehatanmu Harus sesuai urutan ya Fauzi Biar gak salah Ini yang belakang Gercep banget Sesuai urutan ya Fauzi Jangan sampai tertukar Sesuai urutan Karena kalau Anda belum hafal orangnya Anda jadi Salah tulis nanti Hati-hati Mbak Nisa yang mana Mbak Nisa yang mana Mbak Nisa Mbak Nisa baris belakang Mbak Nisa yang itu Jadi setelah tadi Lanjut Mbak Nisa Ini Ahmad Yusuf yang di sebelahnya Berarti Harusnya duluan ini Mbak Nisa dulu Ini pegang Fauzi Si Queen tadi tanya Mbak Nisa yang mana Oh Oh oke Oke sip Ahmad Yusuf Udah selesai urutan Ahmad Yusuf Tenang ya Saya akan bantu Jangan geser dulu Sebelum Saya kasih kode Biar yang di depan gak panik Soalnya ada yang mikirnya Tiga hari sebelum nulis Bener-bener harus presisi Sebelahnya Mas Yusuf Ada Mbak Aisyah Mbak Aisyah Betul ya Oke tahan dulu Tahan dulu Tahan dulu Jangan digeser dulu Tahan Tahan Selalu nyantol disini Hati-hati Tunggu 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 dulu Jangan digeser dulu Kertasnya Pegang dulu First impression Queen Jadi gak usah Gak usah berpikir Terlalu dalam Kesan pertama Tadi pada saat memperkenalkan diri Mungkin ada kesan yang Terasa oleh teman-teman Oke Ini siapa Mbak Aisyah Oh Mbak Nisa Mbak Nisa Bener Mbak Nisa Mbak Nisa baru Ahmad Yusuf Thank you Mbak Thank you Oke selesai urutan ya Biar gak salah Salah tulis Kesan Oh ya Oh ya Oh ya Oh ya Boleh dibantu Sesi ini Baik Pak Nanti gesernya Menunggu abah-abah ya Biar bareng semuanya ya Jadi abah-abahnya Akan saya berikan Kalau saya sudah selesai Berjalan ke sisi yang jauh ini Oke Silahkan digeser Sambil Ada yang Ada yang double Sebentar Ada yang belum Ada yang belum Ada yang belum Dapat ini Ada yang belum Dapat kertas Ini ada yang double Dua orang Karena ternyata yang Deretan belakang ini Terlalu rajin Jadi mereka cepat sekali Dari yang Oh ya Eh Sebentar Terima kasih. 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 yang punya Mbak Kiki siapa yang punya Mbak Kiki kanan bawah nama Mbak Kiki gak apa-apa sudah gak apa-apa gak apa-apa ini sebentar saya mau bilang ini gak harus sempurna ditulis 29 teman lain yang penting anda tahu yang kanan bawah ini orangnya yang mana udah itu aja ya oke oke jangan sedih jangan sedih ini siapa nih yang kosong tadi gak apa-apa tadi udah nulis ini sudah Ardina sama Arin sudah Ardina yang kanan nah udah Ardina kasih ya udah ngikut aja gak apa-apa Fauzi gak harus sempurna maaf ya kelasnya ricu lain kali kita akan bikin kursi melingkar biar Fauzi yang bingung aku juga gak bingung asih ya floral floral sudah tidak ricoh ya ibu-ibu ya kita lanjut yang ricoh itu kami itu bener ya ini Instagram followersnya Mbak Grace bingung ini kelas apa sebenarnya maaf lumayan pagi-pagi sudah berolahraga saya ibu-ibu kan tujuanku itu Hai kamu kan kalau di kantor banyak duduk melayani nasabah disini kalau banyak berlari disini saya banyak bekerja ini ke Queen nanti nggak apa-apa dikasih kertas baru terima kasih Terima kasih. 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 yang ini nih Mbak Fanny Kakak Nindira izin berdiri, nah itu dia udah bener ya dikit lagi dikit lagi, udah sepertiga nih jalan yuk ada pikiran anda udah lunch time ya Bu lo gak apa-apa tanya apa siapa mbak Imah mbak Imah izin mbak Imah mbak Imah mbak Imah ini yang mana tolong urusan rumah tangga jangan dibawa kesini Bapak-Bapak sampai udah lipetan terima kasih 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 kalau kertasnya sudah kembali ke pemilik nama masing-masing berarti sudah selesai ya Mbak Putri ya sudah selesai putarannya satu putaran penuh iya bagian paling ribet adalah ketika membuka lembaran kertas itu ribet banget sumpah udah siap udah siap loh yang disini ya gue cepet akhirnya udah udah memahami tempo dibuka aja kalau memang ini udah full ya nah ini bisa dimanfaatkan gak apa-apa kebaca sedikit gak apa-apa oh udah hampir sampai siap mis bagian carry-cary mis koret-koret bagi ki dua lagi bagi ki nih bagi ki yang pakai hijab hitam bagi ki mbak biru yang mbak biru mbak yuri mbak biru dia tanya yang hijab hitam Aynur ini harusnya udah masuk ke putaran terakhir ini almost hampir berakhir tantangan hidup yang ini sudah terakhir oke Q nya kalau anda sudah menemukan nama anda disitu jangan dibuka dulu dilipet dulu sabar udah buka Alhamdulillah gak apa-apa deh kalau gitu pengennya bareng-bareng gak apa-apa dibuka gak apa-apa dibuka gak apa-apa kalau sudah ada yang buka boleh dibuka dibaca diresapi kesan pertama dari orang-orang yang baru hari ini ketemu anda tentang diri anda boleh silahkan dibuka kertasnya belum ya ada yang belum ya anda tadi kan cepat banget kenapa jadi lama rumpita unyu-unyu ya oke tunggu sampai teman-teman udah selesai saya punya next clue boleh dibuka sudah boleh dibuka kayak baca surat cinta dari mantan gitu ya ya Allah senyum-senyum gitu banget oke apabila sudah sekarang semua udah pegang miliknya oke boleh dibuka dan dibaca saya mohon bantuan yang menurut anda first impression dari orang lain yang ditulis tentang anda yang anda setuju dilingkari yang gak setuju biarkan begitu saja yang anda setuju dilingkari atau digaris bawahi atau ditanda centang pokoknya ditandain ditandain yang anda setuju nanti kita akan temaah berapa persen sih personal brand anda yang berhasil dipahami oleh orang lain dan anda setuju sepakati buri-buri di wajah mas buri-buri keri-keri idenya loh terima kasih telah menikmati yang terima kasih telah menikmati Ketauan loh yang nulis siapa loh Ketauan loh Kalau ada bagian yang anda gak terima Silahkan tanda yang nulis siapa Ketauan Permisi ya Ini kenapa coba diminta nulis Kata sifat atau definisi tentang beliau Tisu, kamar mandi Astagfirullahaladzim Gitu amat Jember Iya, 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 jember Bagus, berarti diingat Berarti diingat Kenapa, kenapa Kenapa, coba Kenapa, kenapa Kenapa Apa Ada masalah apa disini Gak ada Kenapa Mbak Eva, Mbak Eva Mbak Eva Pasti yang nulisnya itu ya Kamar mandi, tisu Pokoknya kalau ada tulisan-tulisan yang gak beres Pelakunya sini Ini, 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 ini Jember, tisu, kamar mandi Empat orang ini Permisi, trio plus one Kostro Ini, ini udah katut Dia duduk di tempat yang salah dia Tercemar Oke Singa Presentase Hal-hal yang tadi teman-teman baca itu Yang cukup mewakili atau tidak Yang mewakili berapa persen Di atas 50 persen Angkat tangan Di atas 50 persen Yang, oh iya, ini aku Oke Kurang dari 50 persen Yang dilingkari sedikit Nah, aku mau bilang Yang kurang dari 50 persen Berarti ada misterius Tidak terbaca Yang di atas 50 persen Coba Sekali lagi Di atas 70 persen Tetap angkat tangan Di atas 70 persen Di atas 70 persen Oke, yang di atas 70 persen Anda se-explicit dan extrovert itu Jadi mudah dibaca 50 sampai 70 Ya, ya Di tengah-tengah lah Di tengah-tengah Bisa dibaca Tapi gak, gak selalu tepat gitu ya Personal brandingnya berhasil Betul Oke, saya minta plus Buat semuanya Jadi ternyata Azan Duhur itu Jam 11 lewat 16 menit Kita break dulu Mulai dari 11.30 Sampai 12.30 Untuk makan siang Dan menunaikan ibadah Salat Duhur Bagi yang Salat Duhur Nanti setelah ini Kita akan kulik kembali Tentang diri kita Untuk menjadi pembicara hebat Yang memenangkan hati audiens Selamat beristirahat 60 menit dari sekarang Terima kasih Untuk saling mengenal Satu salva lain Thank you Boleh tepuk tangannya Lebih keras lagi dong Oke, teman-teman Saya cuma mau kasih info aja Kita punya waktu istirahat 60 menit Teman-teman yang mau sholat Bisa langsung ke lobi Atau ke masjid Nah, karena ada teman-teman BPSJM disini Saya ingin meminta tolong Terangkanlah Dimana itu Musola Dan dimanakah itu masjidnya Buat teman-teman semua Disini ada dua opsi Yang pertama Musola Terus yang kedua itu Sikit Sikit ada di bawah Jadi ini Keluar Lurus Terus yang kedua itu Yang mau ke masjid Itu ada perempatan Tanah Perempatan kanan Udah masjid Perempatan kanan masjid Toilet Kebelah Tanah Terus yang kedua Dan hanya deket 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 Sudah itu Terus lihat aja Sekitaran Iya, iya, iya Terima kasih Kalau mau sholat mas Kalau mau sholat mbak Jadi biar Biar gampang ya Nanti Biar Oke Biar lebih mudah Nanti mungkin teman-teman dari DPSJM Masih biar Bisa mengatakan Ya Pelayanan pripa Gitu ya ceritanya Iya Oke Terima kasih mbak Nin Itu sudah Ada inisiatif Untuk memberikan Pelayanan pripa Buat semua teman-teman Yang ada di sini Terima kasih Silahkan berisi rahat Makan siang Sudah siap Silahkan 60 menit Selamat menikmati 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 Terima kasih. Terima kasih.